Uni Emirat Arab dikabarkan akan menaruh investasi super jumbo di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara. Dikabarkan, UEA akan berinvestasi sebesar Rp 299,5 triliun. Sebelumnya, Ketua DPR Ripuan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan pimpinan Parlemen Uni Emirat Arab UEA dan Australia guna membahas soal dukungan dua negara untuk proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Dilansir dari Kompas.com, dalam pertemuan tersebut, Puan bertemu dengan Ketua Dewan Federal Nasional UEA Saker Gobas untuk membahas mengenai hubungan erat Indonesia dengan UEA yang telah terjalin selama 46 tahun. Ia mengatakan, Indonesia dan UEA semakin menguatkan hubungan kedua negara karena didukung oleh kesamaan nilai-nilai yang dijunjung Indonesia, seperti toleransi dan moderansi. Hal itu dibuktikan dengan pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek 2 Elevated yang diberi nama salah satu tokoh sentral UEA, yakni Mohamed Bin Zayed Al Nahyan MBZ, ungkap Puan dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Kamis, tanggal 6 Oktober 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Puan Maharani dalam pertemuan bersama Parlemen UEA dan Australia yang dilakukan secara terpisah di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022. Ia begitu mengapresiasi nilai perdagangan yang terjadi antara Indonesia dan UEA yang telah mencapai 4,0 miliar dolar Amerika Serikat AS pada 2021. Diketahui, berkat arahan langsung dari Mohamed Bin Zayed yang memegang peranan penting, UEA diketahui memberikan bantuan investasi sebesar 10 miliar dolar AS atau setara dengan Rp144 triliun yang akan ditempatkan pada dana kelolaan Indonesia Investment Authority INA. Adapun dana itu akan digunakan untuk membantu Indonesia dalam mengembangkan proyek-proyek infrastruktur. Diharapkan perjanjian itu dapat meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan UEA, khususnya terkait isu ekonomi syariah yang merupakan salah satu isu prioritas kedua negara, ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR itu. Tak hanya itu, Tuan juga menyambut baik peningkatan investasi UEA di Indonesia, khususnya investasi proyek IKN Nusantara yang mengusung konsep hijau. Adapun UEA telah menaruh investasi senilai 20 miliar dolar AS atau setara dengan Rp299,5 triliun untuk proyek IKN Nusantara. Sejalan dengan isu prioritas PARLIAMEN TAR Y20 P20, lanjut Tuan, kerjasama yang terjalin ini juga dapat berfokus pada sektor ekonomi hijau, seperti investasi dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan untuk transisi ekonomi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!